Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Yusuf di channel Saiful Zaman Dari kabar ini kita mendapatkan informasi Kalau di Singapura COVID-19 akan segera diberlakukan Atau disikapi seperti layaknya flu Jadi mereka, pemerintah Singapura dan bagian kesehatan di Singapura Tidak akan lagi menghitung-hitung infeksi yang terjadi di Singapura Mereka hanya fokus kepada bagaimana tingkat beratnya si penyakit itu Jadi peringan, menengah, berat, butuh oksigen atau sudah gawat darurat banget Persis seperti influenza Pemerintah Singapura juga mentargetkan agar seluruh rakyat Singapura Singapura segera mendapatkan vaksinasi Kalau sudah divaksinasi Walaupun tetap ada kemungkinan terkena Tapi tidak akan separah Kalau mereka tidak divaksinasi Gitu katanya ya Singapura sudah menyadari Kalau COVID-19 tidak akan menghilang Akhirnya ini sudah diberlakukan Selayaknya sebuah endemi Nah Indonesia kapan bisa beradaptasinya Karena ini tidak akan berakhir Dan kalau misalkan mau disikapi dengan Sikap yang seperti saat ini Dengan langkah-langkah yang tidak jelas seperti sekarang ini Sampai kapanpun Hal ini tidak akan pernah berakhir Sampai jumpa